Ehh! Masa Master batal di pertandingan gua sama Fatih sih? Padahal gua pingin banget ngabisin dia. Iya ya, kenapa Master berubah pikiran ya? Oh iya, gua inget. Si Chelsea itu kan selalu belain si Fatih. Makanya gua agak curiga nih. Jangan-jangan Chelsea udah bujuk Master buat batalin pertandingan ini. Kalo yang diomongin Gary bener, hubungan lu sama Chelsea lagi kritis nih Don. Terus kalo lu buat balikan sama Chelsea, itu tipis. Nah Nek, rumah Nenek masih jauh dari sini. Rumah Nenek udah deket dari musholla ini Cuk. Tapi Nenek udah hafal. Terima kasih ya udah nganter Nenek. Iya Nek, sama-sama. Nih kerupuk Nenek. Ntar Nenek. Nenek, ngeterima ya. Gak usah. Gak usah Cuk. Gak apa-apa Nek, saya ikhlas kok ya kalo diterima. Yaudah, terima kasih ya. Tapi kamu juga harus terima pemberian dari Nenek ya. Ya Allah Nek. Makasih banyak ya Nek. Semoga Nenek selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pati, sempet-sempetnya lo beli kerupuk. Enggak, Be. Ini dari Nenek yang tadi. Pati, yang namanya hidup itu kudu punya prinsip. Dan sebaik-baik prinsip itu yang sesuai dengan agama kita. Di dalam Islam itu mengajarkan Pati, tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Artinya Islam mengajarkan umatnya untuk bersodakoh. Lo tau kagak besarnya manfaat sodakoh buat orang yang ngelakuin? Enggak, Be. Enggak, Be. Begini, Pati. Seandainya, ini seandainya mayat orang Muslim dihidupin lagi, terus mereka dikasih kesempatan untuk melakukan amalan. Pasti mereka tidak melakukan amalan solat cunah, umroh, bahkan naik haji. Tapi mereka memilih satu amalan, yaitu sodakoh. Karena sodakoh itu besar manfaatnya di alam kubur nanti. Wah, Masya Allah banget, Be. Saya baru tau. Yuk, siap, Be. Yuk. Aku jadi kepikiran sama omongannya Debbie. Apa bener Fatih latihan silat di kampung Jawara? Opa marah nggak ya kalau tau aku kesana? Tapi kan aku nggak ketemu Fatih. Cuma mau ngeliat latihannya aja. Pak, Pak, butur balik aja ya. Loh, emangnya nomak ke mana? Ke kampung Jawara. Oke. Kau sungguh tega, Bang Haji. Kau tidak merestui hubunganku dengan Fero. Coba Bang Haji restu. Pasti nggak mungkin tuh si Fero deketin si Dasep. Terlalu. Aku udah gak kuat. Aduh. Si Rika. Apa sih lu gaguhin gue lagi sedih? Halo. Bang Hushin. Bang. Abang bebek aja kan, Bang? Iya, gue nggak kenapa-kenapa ya? Tapi kok kayaknya abang suaranya sedih begitu, Romanyi? Enggak, nggak lagi sedih. Abang cekukannya hilang ya? Iya sih, udah sembuh. Tapi hati gue sakit. Sakit kenapa, Bang? Abang? Abang ada apa? Abang lagi ada masalah ya sama perempuan lain? Enggak. Bukan itu. Untuk capai hitni cupа. Hmm, kamu gantam ya? Aku jawab. Bang. Patut. Ah. Tuh! Tuh! Fatih latihan sampe malem kayak gini. Mungkin Doni tuh emang terlalu kuat kali ya buat Fatih. Makanya Fatih latihan sampe setengah mati kayak gini. Kasian Fatih. Tapi mau gimana lagi? Aku juga gak bisa ngerubah keputusan opah. Biar gimana pun, gue kagak rela adek gue kawin sama preman. Secara lakinya yang dulu aja bukan preman tapi suka nyiksa. Enggak deh, gue gak bakal mau ngorbanin adek gue. Maka Ipar, kagak mikir ngejauhin gue dari parah kan? Enggak lah. Malah gue lagi mikirin caranya supaya lo bisa deketin si Farah. Gimana caranya? Jadi gini. Gini sih. Adek gue si Farah itu suka dengan laki-laki yang tahu caranya untuk memperlakukan wanita dengan baik. Nah, sekarang masalahnya ini. Tahu gak cara ngerayu perempuan? Kakak Ipar, ajarin gue dong gimana caranya ngerayu perempuan. Eh, kakak Ipar, ajarin dong gimana caranya ngerayu perempuan. Kakak Ipar! Jujur aku mengaku, ku sakit hati padamu. Mengapa kau lukai aku? Oh! Fati kemana? Kok hilang? Gak mungkin dia hilang secepat ini. Oh iya. Hari ini gue seneng banget. Soalnya kenape si Ani kagak jualan. Dia pulang ke Bekasi nengokin mbaknya. Itu artinya nih, gue hari ini kagak ada pesaing. Pasti warung gue hari ini rame banget dah. Asik. Ah marjoknya. Bang khusin tuh. Eh kak, lu apa-apaan sih ngalangin orang? Abang yang apa-apaan, Aninya kan kagak ada bang. Abang ngapain buka kiasa si Ani? Kalo aku buka sendiri namanya hantu dong. Hehehe. Abang bercanda ya, kagak lucu. Rika. Abang sebagai suami harus berbuat hadil. Kan Ani bini gue juga. Pokoknya abang seharian ini mesti nemenin ayah. Rika, Rika, Rika. Buka kiosnya bentar. Duduk situ. Diam. Jangan bergerak. Rika, lu apa-apaan sih ngalangin orang? Rika, gue buka kiosnya Ani ya. Kagak. Ayah kan juga istri abang. Yang pertama lagi. Rika, lu kan ada di sini. Kalo si Ani kan pergi. Ayah juga mau pergi. Nih udah siapin tasnya. Badan segeri gabar, tetap sopel. Kakak ngerti juga. Ngomong ya bang. Agak olahraga mulutnya. Pokoknya ya bang. Selama ayah pergi. Kios ayah kudu dapat penghasilan lebih banyak daripada kiosnya si Ani. Ngomong. Assalamualaikum. Masalah. Masa gue disuruh jaga dua kios? Sep. Sungguh terleluh. Wah, mumpung sepi nih. Saatnya deketin Debbie lagi. Hehehe. Debbie, auramu sungguh mencerahkan dunia. Hatiku berbunga-bunga. Dan burung-burung berkicau setiap hari. Rambu. Burung-burungnya mana yang berkicau? Mana? Itu cuman puisi Debbie. Hah, pikiran burung. Wajahmu mengalahkan sinar matahari yang terang. Senyummu. Mengalahkan bintang-bintang yang berkelip di malam hari. Debbie. Kenapa sih? Kamu masih sedih aja. Padahal aku serius kok memuja kamu. Kan aku gak bilang muka kamu bulat kayak bulan purnama. Hehehe. 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 Jangan sedih. Jangan sedih Debbie. Debbie kamu kenapa? Bicaralah Debbie. Akanku lakukan semuanya untuk kamu. Hehehe. Rambu. Kami Debbie lagi ke Bekasi. Terus gak ditipin duit buat beli kuota. Rambu kamu punya kuota gak? Ada. 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 Hehehe. Hehehe. Debbie mau tateringnya boleh ya? Tapi kalo ntar kuota aku abis gimana? Ya udah. Hehehe. Iya iya iya. Iya Debbie boleh. Boleh. Hehehe. 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 Pesenan Eh Bu Alhamdulillah Mudah-mudahan Ibu selalu diberkati Allah Dan dapat limpahan rejeki Yang banyak Terima kasih banyak Alhamdulillah Udah dianterin jauh-jauh Dikasih bonus doa lagi Hitung-hitung olahraga Bu Makasih Bu ya Sama-sama Bapak B Biar laris ya Amin Hari Bu Iya hati-hati ya Be Bu Bu Ini dodol yang enak tempoh hari itu ya Iya nih dodol Bu Buatan babes enak Be saya mau pesen dua kotak buat besok Iya Tas aja ya catatnya Bu Makasih ya Be Besok kalau nganter Telepon saya dulu Iya insya Allah Makasih Be Makasih ya Bu Assalamualaikum 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 Pak, Bapak mau sholat ya? Di dalam bersih kok. Kebetulan Marbotis sudah pulang kampung, Pak, seminggu. Anaknya nikah. Kalau Bapak mau sholat, masuk aja, Pak, ke dalam, Pak. Iya, iya. Makasih, ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana orang mau datang belajar ngaji?